Halo people with the spirit of learning, selamat datang di tutorial Figma 2023 Nah pada kali ini kita akan membuat project pertama kita dan akan berkenalan dengan apa itu frame Sehingga teman-teman disini memiliki gambaran gimana sih cara desain sebuah aplikasi website maupun mobile Jadi kalau kita lihat masuk ke menu recent, lalu disini ada new design file, itu di klik aja Setelah itu disini ada sedikit seperti pembaruan dari Figma, cuman gak usah sekarang lah nanti aja Dan disini kita yang paling penting double klik dulu untuk memberikan nama project Sebagai contoh nama projectnya Saina Reng Oke seperti ini Nah setelah itu disini adalah tampilan workspace kita menggunakan Figma sebagai seorang UI UX designer Atau juga developer yang nantinya akan bekerja sama dengan designer Jadi di sebelah kiri itu ada menu Figma seperti ini Ini banyak sekali bisa dipahami satu-satu Lalu juga ada move, scale Nanti kita akan belajar satu-satu, ya tenang aja Lalu ada frame, slice, terus ada basic shapes seperti rectangle, line, arrow Ada pen, pencil, ada typography Yang paling penting ini text ya untuk memberikan informasi di dalam sebuah project website Dan yang baru di 2023 ini ada bagian sini Widget gini Jadi kayak kita bisa langsung cari components, terus kita bisa cari plugins, atau bahkan widget Jadi ini sebuah menu baru yang ditawarkan Figma, namanya resource Nah saya lebih sering menggunakan widget yang tersedia Maupun plugin Dan disini ada hand tool, ini buat pindah-pindah sebenarnya Kalau kita tekan spasi di keyboard itu udah langsung ke hand tool Kalau mau balik lagi ke select tool itu tekan V aja di keyboard Jadi nanti kita juga akan bahas tentang shortcut-shortcutnya yang paling penting ya Dan disini ada comment, biasanya ini kita comment Kok desainnya blur gitu kan Bisa nggak pakai warna lain Nah kayak gitu Jadi comment itu buat kita berkomunikasi langsung dengan desainer lainnya Atau bahkan developer yang berada di dalam sebuah project yang sama Atau biasa disebut dengan design collaboration Alright everyone, sekarang kita akan masuk kepada bagian frame Jadi disini bisa tekan F pada keyboard Atau klik yang bagian pagar gini Kalau S, slice Kalau F, frame ya Jadi tekan F Lalu di sebelah kanan akan memberikan beberapa pilihan frame Tapi biasanya kalau teman-teman udah pakai Adobe XD atau Sketch Itu disebutnya dengan artboard maupun canvas Apapun itu namanya, sama aja Jadi kita perlu adaptasi juga ketika kita pindah software dari Adobe XD ke Figma Disini ada pilihan font untuk mobile application Seperti iPhone, ada Android, tapi lebih banyak produk Apple-nya ya Dan juga disini ada tablet ya Ada desktop, presentation, watch, paper, dan juga yang lainnya Untuk kali ini kita akan coba pilih iPhone 14 Pro Jadi fungsi utama dari sebuah frame ini Adalah tempat di mana kita akan melakukan proses design Jadi kita bukan design yang di bagian hitam gelap ini, bukan Tapi kita akan design di bagian iPhone 14 Pro ini Kita tidak bisa design di luar dari frame karena ketika nanti kita presentasi Ya di bagian sini Yang hanya ditampilkan itu yang ada di dalam sebuah frame Di luar frame itu tidak akan terlihat Jadi kita bisa anggap bahwa frame ini sebuah layar handphone kita Oke Well inilah caranya bagaimana untuk membuat frame Dan nanti ke depannya kita bisa mengisi beberapa UI components Ya membuat design sederhana untuk aplikasi mobile di dalam frame ini Jadi ketika di present tuh tampilannya kurang lebih seperti ini Tapi ini masih gelap Oke Kita menggunakan iPhone 14 Pro ada disini ya Untuk frame nya Jadi nanti ada button, ada images, typography, dan juga komponen lainnya Seperti itu Nah untuk melakukan proses duplicate Itu bisa ctrl C sama ctrl V aja Jadi kayak gini Atau ctrl D langsung Dia langsung duplicate Oke Atau cara lain gini Kita tekan alt ya Kalau di Windows Kalau di macOS itu bisa tekan option Lalu tarik aja Namanya Seperti ini Oke Disini kita punya halaman get started Halaman login Halaman profile Ataupun halaman check out Nanti banyak halaman yang pasti akan dibuat sebagai seorang UI maupun UX designer Oke Untuk melakukan proses rename Itu tinggal klik aja Disini Kita double klik Misalnya get started Lalu enter aja Atau cara lainnya Kita bisa lewat Sebelah kiri ini ada layers Itu double klik aja Setelah itu kita kasih nama Misalnya login Oke Kurang lebih seperti itu Baik Akan kita lanjutkan pada video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax